Seorang tukang ojek di kampung Wako, Kabupaten Puncak, Papua terkena serpihan peluru pada Senin sore. Peristiwa terjadi di Jembatan Kali Ilame, Papua. Kejadian bermula saat korban sedang mengantar penumpang. Saat sampai tujuan korban diadang sekelompok pria menggunakan senjata. Sehingga selasa, aparat kepolisian Polres Puncak masih mencari pelaku dan berjaga di kota Ilaga, Papua.